Musik Gaya Cawapres nomor urut 2, Gibran Raka Bumingraka saat bertanya kepada Cawapres nomor urut 1, Muhammad Iskandar di debat Cawapres pada Jumat lalu masih jadi sorotan. Penggunaan istilah sulit seperti State of Global Islamic Economy atau SGIE bahkan membuat Muhammad gagal paham. Trik yang sama dengan istilah sulit yang kurang familiar di telinga publik juga digunakan Gibran kepada Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD. Iya, soal regulasi carbon capture and storage. Tapi pertanyaan saya belum dijawab sama sekali, Pak. Apa regulasinya, Pak, untuk carbon capture and storage? Simple sekali, Pak, pertanyaan saya, Pak. Mohon dijawab, Pak. Dijawab sesuai pertanyaan yang saya tanyakan, Pak. Penampilan tiga Cawapres saat tarung gagasan dalam debat Cawapres juga membuat riuh jagat media sosial. Tak hanya sentimen saling serang, netizen juga sudah lebih pintar untuk cek fakta. Ternyata cek fakta itu sekarang sedang menjadi hal yang menjadi atensi netizen. Karena mereka kan juga, ekonomi itu kan sesuatu yang sangat rumit gitu kan. Nah, sementara netizen itu selama ini hanya fokus pada ekspresi, istilah, sesuatu yang kontroversial dan menarik perhatian mereka gitu. Eksistensi saling serang di debat Cawapres, Cawapres tampaknya tak banyak berubah. KPU akan kembali menggelar debat ketiga bagi Cawapres pada 7 Januari 2024 dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional hingga geopolitik. Tentu publik menunggu debat ketiga untuk meyakinkan pilihan menjelang pencoblosan nanti. Tim Liputan, Kompas TV. Gaya Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Wuming Raka saat bertanya kepada Cawapres nomor urut 1 Muhammad Iskandar di debat Cawapres Jumat Talu masih menjadi sorotan dan perbincangan. Penggunaan istilah sulit seperti State of Global Islamic Economy atau SGEA bahkan membuat Muhaimin Iskandar gagal paham. Trik yang sama dengan istilah sulit yang kurang familiar di telinga publik juga digunakan Gibran kepada Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Iya, soal regulasi carbon capture and storage. Gaya komunikasi saling serang di debat Cawapres-Cawapres tampaknya masih laku, meyakinkan publik. Kita bahas bersama analis komunikasi politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin. Selamat siang, Kang Ujang. Selamat siang, Bang Iyan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kita bahas mengenai gaya komunikasi dan juga gaya debat di debat Cawapres pekan lalu gitu. Yang tentu Kang Ujang sudah menonton full begitu. Apa yang bisa dicermati di garis bawahi dari debat ini? Apakah Kang Ujang menilainya ini kebanyakan saling serang, saling menjatuhkan, atau saling menchallenge gitu justru? Ya, saya beberapa kali sudah mengatakan, sebelum debat ya, ditanya oleh teman-teman media begitu. Saya bilang, perdebatan itu menarik ketika ada saling kritik. Ada saling serang, ada saling jual beli, apa namanya, pertanyaan dan jawaban. Dan itu terjadi pada debat kemarin gitu. Bahkan cenderung mencari sisi-sisi kelemahan dari calon debat. Kita tahu istilah-istilah yang dimunculkan ya oleh Gibran, itu kan agak sulit. Bukan hanya oleh Cawapres yang ada seperti Cak Imin dan Pak Mahpun MD. Tetapi kita semua rakyat Indonesia juga tidak tahu istilah itu. Tapi istilah itu dimunculkan ketika debat. Nah, saya melihat ke depan kelihatannya akan ada balas dendam itu. Ketika kelihatannya nanti Cak Imin maupun Pak Mahpun MD ketika debat nanti, misalkan dibat Cawapres lagi, pasti akan mencari istilah-istilah yang sulit dimengerti oleh lawan debatnya. Nah, dalam konteks itu saya melihat perdebatan itu selama masih, apa namanya, masih tidak melanggar aturan gitu ya, tidak melanggar etika, maka ya jual-beli pertanyaan, misalkan jual-beli serangan, lalu juga saring mengkritik yang tajam, mencari kelemahan sisi-sisi pertanyaan-pertanyaan yang sulit dan rumit, itu pasti ke depan akan dimunculkan oleh para Cak Imin maupun Cawapres yang berdebat nanti. Nah, kita lihat nanti adalah debat Cawapres ya, maka tidak akan jauh berbeda dengan apa namanya perdebatan-perdebatan sebelumnya, artinya mereka akan mempelajari subsansi debat secara matang, isu-isu apa namanya terkait dengan isu debat. Yang kedua, saya sudah sering katakan juga penguasaan panggung, yang ketiga itu bagaimana menguasai, misalkan memprediksi jawaban dari moderator maupun lawan debat. Nah, saya titik tekannya pada yang ketiga ini, kenapa penting ya, misalkan tadi memprediksi pertanyaan lawan debat, tadi kejadian pada debat Cawapres Gibran, Pak Mahfud MD, dan Cak Imin, bahwa Gibran memunculkan amunisinya dengan pertanyaan yang sulit, dengan istilah-istilah yang berat itu, itu sudah saya sampaikan beberapa kali ke teman media, bahwa memprediksi pertanyaan dari moderator dan calon lawan debat itu menjadi penting begitu. Bang Yan. Ya, berarti artinya menurut Anda pertanyaan-pertanyaan sulit, istilah-istilah yang asing, dan juga saling serang jadi sebuah menambah keseruan dalam sebuah debat gitu ya. Lalu kemudian ada gak sih catatan kritis dari Anda di sepanjang debat kemarin yang mungkin bisa disampaikan ke publik? Ya, catatan kritis saya begini, belum memunculkan sebuah dialektika intelektual ya, diskursus yang mendalam, yang detail, yang komprehensif gitu. Misalkan terkait dengan persoalan ekonomi digital, itu harus seperti apa, tahapannya seperti apa, lalu akan dikerjakan kapan, anggarannya seperti apa, tahun berapa akan dilakukan gitu, lalu solusi kedepannya seperti apa, lalu siapa yang akan disasar gitu. Jadi sesungguhnya kalau kita amati, mereka hanya memunculkan sebuah fenomena yang umum, fenomena yang common sense, fenomena yang memang terjadi di masyarakat, disampaikan, diperdebatkan. Jadi belum menyisir kepada tingkat perdebatan yang cukup mendalam, atau diskursus intelektual, kajian-kajian yang komprehensif belum. Tetapi kita melihat, ya sudah cukup menarik perdebatan tersebut ya, karena anggap, karena Gibran banyak diragukan, ya tetapi ya katakanlah mampu bersaing ya, dengan kandidat Cawapres yang lain. Nah catatan yang lain, yang saya ingin katakan bahwa, persoalan ekonomi itu persoalan yang rumit, komplikatif di Republik ini begitu. Soal lapangan pekerjaan misalkan, itu juga belum dituntaskan, belum ada yang membahas secara detail, misalkan bagaimana kita banyak pengangguran, pengangguran intelektual gitu, sangat besar, lapangan pekerjaan juga minim. Memang ada Cawapres yang mengatakan akan mempersiapkan jutaan lapangan pekerjaan, tapi caranya bagaimana? Seperti apa formulanya? Apa yang akan dilakukan? Itu kan belum jelas. Kenapa? Kita selalu mengkritisi ya, karena janji-janji Cawapres Cawapres yang lalu juga sama, 2019 yang lalu, itu ingin mempersiapkan lapangan pekerjaan jutaan, tapi faktanya juga nggak ada gitu. Faktanya pengangguran banyak dan besar. Oleh karena itu, kita tagih, kalau misalkan ingin mempersiapkan jutaan lapangan pekerjaan, seperti apa rumusannya? Formatnya seperti apa? Skermanya seperti apa? Ini penting, karena itu kan janji yang memang harus dialisasikan sebagai seorang Cawapres. Seperti itu, Bang Iyar. Oke, Kak Ujang, tadi kita sempat garis bawahnya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dengan istilah sulit, begitu ada SGI, Capture Carbon, begitu. Itu, Kak Ujang sempat menyebutkan, itu justru menambah keseruan dalam sebuah debat. Apakah ini masih laku, digunakan dalam sebuah debat, terutama diprediksi nanti di 7 Januari nanti? Jangan-jangan nanti justru, Cawapres-Cawapres bukan sibuk mencari esensi, tapi sibuk mencari istilah-istilah sulit gitu untuk diperdebatkan. Bagaimana menurut Anda? Ya, saya tetap meyakini itu masih akan laku, karena disitulah sisi kelemahan dari lawan akan kelihatan. Disitulah sisi kelemahan, apa namanya, katakan Cawapres lain akan ketahuan. Tapi memang disinilah problemnya, ketika istilah itu yang bukan substantif itu muncul, istilah yang memang tidak terlalu penting itu dimunculkan, hanya membahas istilah dan definisi, bukan hal-hal yang substantif. Tetapi memang kita ini kan kebanyakan melihat covernya saja, melihat sesuatu dari luarnya saja. Nah, istilah-istilah yang tidak substantif itu, itu cover gitu ya. Tetapi itu akan dimunculkan karena sebagai alat untuk mencari titik lemah dari lawan politik. Tetapi memang yang harus diangkat ke depan adalah bagaimana sebenarnya memberikan pertanyaan yang cerdas ya, pertanyaan yang substantif, yang memang berbobot dan itu tidak harus membuat lawan debat itu tidak mengetahui definisi-definisi itu. Oleh karena itu ya, ke depan perdebatannya harus ditingkatkan, pertanyaannya juga harus lebih jelas gitu ya, lebih substantif, sehingga perdebatannya lebih ke arah hal-hal yang berbobot. Nah, ketika itu sudah dilakukan, ya maka kita akan mengetahui bahwa substansi-substansi yang mereka sampaikan akan dicerna oleh publik. Saat ini kan yang dilihat makanya perdebatan-perdebatan soal istilah. Nah, oleh karena itu ya kita tingkatkan kualitas debatnya dengan membangun konstruksi narasi atau pernyataan atau membuat pertanyaan yang memang substantif, berbobot, dan tentu tidak harus ingin kalah menang dalam konteks bahwa pertanyaan itu sulit dijawab oleh lawan debat begitu. Kak Ujang, justru yang menjadi pertanyaan, apakah dengan istilah-istilah sulit ini menjadi sulit pula bagi penonton untuk mencerna esensi atau substansi dari debat itu sendiri? Sedangkan debat ini memang didedikasikan untuk penonton dan juga meyakinkan publik sementara bagaimana publik bisa mengerti dengan istilah-istilah sulit itu. Bagaimana menurut Anda? Ya, saya sepakat. Kita harus mengangkat sesuatu yang rumit menjadi sederhana. Sesuatu yang sulit menjadi mudah dicerna. Itu harus kita angkat. Nah, itu yang harus disampaikan oleh cawapres maupun cawapres yang berdebat nanti. Nah, oleh karena itu, ya apa namanya, ke depan tentu ada batasan-batasan ukurannya, parameter indikator bagi cawapres-cawapres untuk membuat pertanyaan yang mudah dicerna, bukan hanya oleh lawan debat tetapi juga oleh masyarakat Indonesia. Kita tahu bahwa tingkat pendidikan masyarakat Indonesia masih banyak yang rendah gitu. Maka butuh, katakanlah kata-kata yang sederhana, yang enak dicerna, lalu juga secara apa ya, secara kata-kata juga enak. Oleh karena itu tadi, tugas besar dari kandidat cawapres adalah bukan mencari istilah yang sulit, tetapi mencari kata-kata atau quote atau pernyataan yang mudah yang itu bisa dinikmati ya oleh seluruh rakyat Indonesia dengan kata-kata yang sederhana itu. Pada debat cawapres kemarin, tema yang diangkat adalah terkait dengan ekonomi, jadi banyak sekali istilah-istilah yang mungkin yang baru didengar oleh publik begitu. Pada debat selanjutnya, di 7 Januari, ada salah satu tema terkait dengan geopolitik dan juga tema lainnya begitu. Menurut Anda, prediksi Anda, apakah kemunculan istilah-istilah sulit nantinya yang kemungkinan juga akan ada di debat di 7 Januari akan menambah seru? Apakah akan menambah panas juga dengan tema yang akan diusung nanti? Ya, tema kedepannya tema isu-isu yang berat ya, soal hubungan internasional gitu ya. Jadi, apa nama itu adalah kelas tinggi, high class gitu, kelas menengah ke atas. Tetapi bagaimana sebenarnya para capres yang akan berdebat nanti punya tugas besar, bagaimana menurunkan level apa namanya, intelektualitas mereka dengan membangun sebuah narasi kekuatan kata-kata yang lebih sederhana lagi, sehingga bisa dicerna tema-tema tersebut ketika disampaikan oleh masyarakat. Jadi, orang hebat adalah mereka yang bisa menyederhanakan sesuatu yang rumit. Artinya, capres yang hebat adalah mereka bisa memformulasikan kata-kata yang rumit menjadi lebih sederhana, walaupun memang isunya berat, walaupun memang temannya susah gitu. Oleh karena itu tadi, bagaimana sebenarnya capres yang berdebat nanti memformulasikan, menyampaikan ide gagasannya terkait dengan temanya itu dengan lebih ringan, lebih santai, lebih sederhana, sehingga itu yang bisa dicerna oleh publik, walaupun isunya, isu misalkan pertahanan, internasional, dan lain sebagainya. Yang juga menarik untuk dicermati tadi, Kang Ujang di awal sempat bicara terkait dengan yang dikritisi, terkait dengan Gibran. Di media sosial, di mana-mana sempat disebutkan, Gibran itu meragukan. Banyak yang meragukan lah. Kita lihat di Twitter lah, di Instagram lah, dan juga sejumlah pengamat yang meragukan kemampuan Gibran untuk berdebat. Tapi kemudian ditunjukkan, dibuktikan dalam debat pada pekan lalu. Anda menilai seperti apa ini? Apakah ini sebuah strategi dari Gibran juga, bahwa dia itu ketika dia wawancara, jarang bicara, tetapi ketika debat, dia sangat menguasai. Bagaimana menurut Anda? Ya, saya sudah menganalisa, saya belum debat. Saya bilang ketiga, Cawapres punya keunggulan. Salah satu keunggulan Cak Imin, dia adalah aktivis, dia kemungkinan sering berpidator, sering berbicara, apalagi wakil ketua DPR gitu, sudah biasa dalam konteks berdebat. Pak Mahfud MD juga sama. Beliau adalah akademisi, intelektual, maka ketika berdebat pun sudah biasa. Nah, saya katakan, Gibran pun sebenarnya sama. Kenapa? Karena Gibran itu pengusaha, lalu juga kepala daerah, pasti sering sambutan juga, pasti sering berbicara di depan publik juga. Saya sudah katakan bahwa nanti itu, mereka bertiga juga akan mampu menguasai tema-tema ekonomi. Dan terjadi betul, jadi keraguan-keraguan publik itu dijawab oleh apa namanya Gibran. Padahal saya tidak pernah meragukan itu, karena saya tahu persis, karena mereka punya kelebihan-kelebihan yang terpendam, yang tidak disampaikan, dan ketahuan ketika debat. Dan saya menilai bahwa apa yang dilakukan Gibran adalah bagian dari strategi dan skema atau skenario bahwa lebih baik dikritik dulu, apa namanya, diapana kuliti dulu, lalu menunjukkan kualitasnya yang bagus. Sehingga publik atau masyarakat merasa terkesima dengan penampilan Gibran itu. Justru disitulah kelebihan daripada Gibran ketika diragukan muncul sebagai cawapres yang tadi, yang bisa katakanlah dibanggakan oleh koalisi Indonesia Maju maupun oleh para pendukung-pendukungnya, karena dianggap mampu bersaing dalam debat dengan dua cawapres yang lain. Oke, Kang Ujang, terakhir ini pada debat bulan depan, pada Januari, seberapa besar pengaruhnya terhadap undecided voters ataupun pemilih yang belum menentukan begitu? Seberapa besar sih pengaruh debat ini terhadap mereka-mereka yang hingga saat ini ataupun hingga detik ini belum menentukan? Kepada siapa nanti akan berlabuh pilihannya? Ya, kan begini. Ada skema ingin satu putaran kan, Prabowo Gibran gitu. Nah, maka debat ini menjadi bridging jembatan atau instrumen kalau Prabowo Gibran ingin menang satu putaran, maka debatnya harus bagus. Maka debatnya harus memukau baik Prabowo maupun Gibran. Kenapa? Karena untuk mengambil suara yang belum menentukan itu. Yang menurut Liban Kompas jumlahnya adalah 28,7 persen. Nah, kalau debatnya itu bagus, debatnya memukau Prabowo dan Gibran ke depan, katakanlah empat kali, tiga kali debat lagi ya, dua kali debat Capres, satu kali debat Sawapres lagi, kalau ke depan Prabowo Gibran itu bagus, maka itu akan mengambil nilai atau poin dari para undisited puter itu. Sehingga ya bisa memilih Prabowo Gibran. Di situ sebenarnya kekuatan dari debat itu untuk mengambil suara dari kalangan mereka yang galau atau undisited puters tadi. Ya, baik. Kita nantikan bersama bagaimana nanti apakah seseru debat di pekan kemarin, debatnya akan nanti dilanjutkan pada 7 Januari 2024 dengan tema geopolitik, hubungan internasional dan juga pertahanan dan apakah juga akan berpengaruh terhadap mereka yang belum memilih hingga saat ini. Terima kasih. Analis komunikasi politik Universitas Al-Azhar Ujangkumarudin telah bergabung bersama kami di Rumah Pemilu.